Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional tahun 2024. Hafiz berharap para santri dan orang-orang yang pernah menjadi santri dapat meneruskan supagat juang dan bergerak bersama menuju masa depan yang sejahtera. Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional yang jatuh pada Selasa 22 Oktober 2024. Melalui momentum itu, Hafiz mengimbau kepada para santri dimanapun berada bahwa santri adalah aset bangsa. Hafiz menyebutkan bahwa para alumni yang sudah bersekolah pada pondok-pondok pesantren yang ada di Nusantara ini patutnya bangga karena mereka semua dibekali dua hal yaitu ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu dasar beragama. Ditambah dengan semakin modernnya budaya yang ada di pondok dan perhatian khusus dari pemerintah untuk para santri. Untuk itu, ia sangat meyakini para santri akan siap untuk terjun ke dunia kerja dalam bidang profesi apapun karena para santri sudah dibekali dengan semua kebutuhan untuk menjawab segala tantangan kerja di masa yang akan datang. Untuk diketahui pada peringatan Hari Santri Nasional tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 ini diselenggarakan di pondok pesantren Darul Arifin Nesmuara Jambi. Ada pun peringatan Hari Santri tahun ini mengusung tema menyambung juang merengkuh masa depan. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Hafiz Fata, Ketua DPRD Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Santri Nasional hari ini tepat tanggal 22 Oktober 2024. Harapannya tentu kami berharap kepada semua santri yang ada di Provinsi Jambi dan di Indonesia secara umum teruslah menjalani proses. Kami berharap besar dengan para santri yang ada di Provinsi Jambi karena kalian adalah aset daerah, kalian mengemban dua bekal baik itu ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama yang insya Allah nanti setelah selesai mengenjam pelajaran kalian akan mengisi tempat-tempat yang hari ini dapat berpengaruh dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Itu mungkin sekali lagi harapan kami selamat kepada seluruh santri dan juga pengajar yang ada di Provinsi Jambi. Semoga dunia pendidikan agama di Provinsi Jambi semakin maju dan berkembang ke arah yang lebih modern lagi.